Oke bro, welcome to the channel, my name is Gu Yoyo dan hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Ragnarok Online ya, karena hari ini Ragnarok Mobile Eternal Love telah hadir di Playstore di SEA untuk mengisi kehidupan para fans Ragnarok Online lagi ya dan jujur saja, saya adalah salah satu orang yang kebetulan dulu tidak bermain Ragnarok ya, sangat cupu sekali, sangat nyumbis sekali karena dulu mainnya Playstation, jadi tidak main Ragnarok Online ya dan karena ini sedang ngeboom, aku ingin sekali untuk bergabung dengan para fans Ragnarok Online untuk bermain Ragnarok Mobile Eternal Love jadi, aku belum tahu seperti apa sih gameplay-gamblainya ya, mungkin kalau secara garis besarnya tahu tapi lebih ke detailnya itu belum pernah tahu ya disini aku ingin mencoba untuk mengajak kalian untuk memilih job yang paling cocok buat saya itu seperti apa ya, kita akan masuk dulu ke gamenya oke, let's go oke, let's go kita akan coba ya, disini aku sudah sempat bermain ya, tadi ketika di kantor dan ini aku pulang kantor, ingin segera untuk rekaman ya, disini aku coba cepat saja, aku langsung nyoba Pris ya, untuk mengerti gimana sih gameplay-nya dan sekarang aku ingin benar-benar mengerti gameplay-nya itu seperti apa dan job yang cocok untuk saya itu seperti apa ya, kita akan klik new karakternya dan oke, disini ada beberapa job dan disitu adalah hal yang sangat membingungkan sekali ya disini ada archer, archer atau hunter ya disini ya oh, disini ada hunter ya oke, yang pertama adalah hunter nah, aku juga bingung ini hunter nanti itu jadi jobnya itu seperti apa kemudian, apa namanya kemampuan-kemampuannya seperti apa kemudian, role-nya ketika di sebuah grup atau party itu seperti apa aku juga belum pernah tahu tapi overall yang pasti hunter itu menggunakan serangan jarak jauh jadi mungkin kalau dalam party, bayangan-bayangan saya adalah hunter itu pasti di tempat yang paling belakang mungkin nih ya kemudian dia akan menembak atau memberikan damage dalam jarak yang sangat jauh nah, disini adalah hunter ya dan kebetulan di Ragnarok Mobile Eternal Love ini tidak gender lock jadi job apapun bisa cowok atau cewek, ya terserah kalian nah, tapi disini gak ada ano ya job next jobnya gak ada ya mungkin nanti akan cari lagi next jobnya seperti apa tapi disini ada statusnya nih bro ya disini ada statusnya ya, ada dex, ent, luck, fit, str, strength, atau agility nah, di hunter ini dex-nya full kemudian luck-nya juga lumayan ya dan agility-nya lumayan nah, yang paling sedikit itu str dan ent berarti mungkin memang kita disarankan untuk memaksimalkan statusnya dex jadi di Ragnarok Online itu kita manual untuk menambah status yang ada di karakter kita dan kita bisa naik level nah, tapi juga tergantung build yang mau kalian buat ya ini hanya sebagai saran saja supaya kita tidak melenceng dari build nah, tapi untuk dex, ent, luck, fit, strength, dan agility itu kegunaannya apa aku sendiri juga belum tahu karena aku juga masih newbie dan baru di Ragnarok Online mungkin nanti next, di live streaming atau di video berikutnya kita akan bahas lagi ya oke, setelah hunter itu ada nah, ini apa ini? aku lupa ya nah, priest, ya ini yang aku pilih hati ya kalau dari game-game yang pernah aku mainkan priest itu biasanya itu adalah role-nya itu support ya jadi role-nya support ya dari, biasanya bagian belakang juga ya, dia bagian nge-buff atau nge-heal dan sebagainya nah, priest ini juga biasanya dalam beberapa game itu dia bisa jadi palatin nah, nggak tahu kalau di RO ini bisa jadi palatin, nggak, aku kurang tahu tapi dari beberapa pembicaraan dengan teman saya itu katanya bisa jadi monk nah, kalau monk itu katanya punya skill yang sangat hebat yaitu astral strike nah, aku nggak tahu itu seperti apa itu hanya pembicaraan saja ya, mungkin kita suatu saat mungkin akan buat priest dan kita jadikan monk ya, nanti aku sudah buat priest, mungkin kita akan lanjutkan di next video dan checklist live streaming nah, di sini statusnya ada INT, ada DEX ya, INT-nya gede STR-nya lumayan kecil ya, fit nah, mungkin ini priest itu mungkin semi-TP ya karena di sini itu ada fit-nya itu lumayan ya, lumayan hampir full tapi INT-nya pasti full DEX-nya juga lumayan jadi mungkin kita akan fokus ke INT, DEX, dan fit STR nggak tahu sih mungkin kita akan cari next cari apa namanya nah, ya artikel-artikel tindakan narok supaya kita tahu build priest kemong itu seperti apa ya oke, next adalah ini apa ini aku nggak tahu oh, blacksmith ya nah, mungkin kalau dari teori-teorinya blacksmith itu pasti dia adalah penempa yang namanya penempa pasti membuat senjata atau equipment nah, dari tapi dari pembicaraan dengan teman saya katanya blacksmith itu kalau di Iraq kalau menjual item ke NPC itu ada tambahan gold jadi, mungkin kalau job biasa itu jualnya 100 zenny ya, kalau blacksmith mungkin ada tambahan 10% nah, nggak tahu kalau di sini benar enggak itu pembicaraan dari teman saya sih tapi nggak tahu nah, di sini tuh ada STR full fit-nya lumayan full ya kemudian DEX wow, mungkin STR fit DEX agility-nya lumayan ya, yang pasti ENT dan lag-nya tuh kecil ya dan blacksmith itu next job-nya seperti apa aku juga nggak tahu mungkin ya, aku harus banyak belajar nih, berarti nih banyak hal yang nggak aku tahu terus ini karena job blacksmith itu biasanya di dalam game itu nggak ada sih cuma DRU mungkin nah, wizard wizard itu pasti magician wizard, magician itu biasanya yang market share pasti paling belakang nah di sini juga nggak gender locket kita bisa pilih cowok-cewek dan di sini kita bisa lihat ini ENT-nya full text-nya lumayan ya fit-nya kecil ya pasti bukan DB ya SES dan lag-nya sedikit nah yang paling ngeri lagi kalau kalian buat wizard tapi fit-nya dibanyakin hehehe nggak tahu ada nggak blit kayak gitu ya itu itu agak gendeng ya mungkin ya kalau fit-nya dibanyakin ya yang pasti ENT-nya tuh harus banyak karena namanya wizard ya magician oke, next adalah Knight ya jadi ini job mungkin ini job paling favorit orang-orang mungkin ya Knight ya, yang pasti yang pasti STI-nya gede ada fit-nya fit-nya lumayan ya pasti harus atas ya harus badak harus tebel karena Knight tuh jarak deket jarak deket dan itu harus memiliki apa namanya headpoint yang gede kalau nggak ini gampang mati ya ada dash-nya juga lumayan ya pasti dan lag-nya kecil tapi aku sempat baca di artikel kalau Knight itu bisa jadi run Knight nggak tahu rune Knight rune Knight itu sepertinya seperti apa nggak tahu yang pasti rune itu mungkin ada gandinya dengan magic kalau beberapa game ya tapi nggak tahu kalau di Ragnarok online itu jadinya seperti apa ya ini sebenarnya salah satu job favorit saya Knight ya karena aku suka hal yang berbau melee berbau jarak deket apalagi berbau jarak deket tapi juga bisa mengenai magic itu bener-bener class favoritku tapi nggak tahu nih aku belum pernah lihat artikel tentang Knight mungkin kita next akan lihat artikel tentang Knight ya oke next job-nya yang terakhir adalah ini dia Assassin ini adalah job favorit orang-orang juga Assassin ya ini job paling favorit orang-orang selain Knight dan Wizard yang paling biasanya paling jarang buat itu Prius ya biasanya paling jarang buat karena itu job-nya agak susah untuk Solohan padangnya orang-orang ya di sini kita bisa lihat agility-nya full luck-nya full wow agility-nya full luck-nya full text-nya lumayan SR lumayan yang pasti TNT dan V-nya kecil ini job favorit kalau kalian buat Assassin pastikan agility kalian itu tinggi kalau luck aku nggak tahu kegunaannya buat apa tapi yang pasti kalau agility itu menambahkan attack speed kalau text aku nggak tahu sih kalau hit itu gunanya buat apa ya mungkin biar nggak mudah miss ya nah itu mungkin job-job dari Ragnarok Online ya ada 6 job dan aku juga bingung juga harus milih yang mana karena setiap job memiliki roller yang berbeda nah dari sini aku juga agak bingung ini mungkin aku akan mencoba untuk membuat apa ya mungkin akan aku akan mencoba untuk membuat Hunter mungkin ya karena kita eh gimana ya aku sudah membuat priest yang akan aku buat ke Mong dimana Mong itu juga jarak deket jadi aku akan membuat jarak jauh sebagai second ID second karakter yang akan aku sering nanti lakukan live streaming mungkin akan ganti-ganti antara priest dan Hunter ya mungkin aku akan buat Hunter kita akan buat dulu seperti apa yang agak ganteng aja yang punya jangan hijau kayak Cetify Cet-Cet-Cet-Cet-Cet-Tip-I Cet-Cet-Cet-Tip-I Cet-Cet-Cet-Tip-I kita akan buat cokelat aja ini namanya Kuyo-Io bisa nggak ya oke bisa mantap tetap ya aku agak dedekan kalau nama kuyo nggak bisa dipakai ya karena kebetulan itu ID pribadiku nah oke kita sudah berada di game nah ee untuk video kali ini mungkin akan disini aja karena memang video ini dibuat untuk ee memilih job pilihan job itu juga sangat pembingungan jadi untuk gameplaynya aku akan lanjutkan di live streaming atau di next video saja ya supaya videonya nggak terlalu lama oke guys terimakasih sekali sudah datang dan perguncung di video saya semoga bermanfaat ya dengan ee perbincangan-perbincangan yang sudah kita lakukan dan juga ee mungkin kalau kalian punya ide atau saran buat saya tentang ragnarok online mobile eternal love bisa di sharingkan ke bagian komen ya bisa di ketik di komen aja supaya saya lebih pintar lagi dan yang bermain ragnarok eternal love ini ya karena memang lagi viral lagi banyak yang main jadi nggak ada salahnya kalian mencoba bagi kalian yang belum pernah mencoba dan kebetulan aku juga belum pernah mencoba di cbt aku baru sekali ini mencoba di obd dan nanti overall lumayan sih kita belum tahu lagi di video selanjutnya semoga saja tidak memusankan dan sangat menarik oke gini saja dari saya terimakasih sudah berkunjung di video ini jangan lupa untuk like dan share jangan lupa untuk subscribe juga karena semoga saya bisa tambah semangat dalam membuat konten oke terimakasih dan salam markasku yoyo sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat